Dia mengaku, dia mencelakai orang Kristen Tapi itu diakibatkan karena dia dikuasai setan Jadi pernyataan Yahya ini menarik Dia mencelakai orang Kristen Tapi dia mengatakan bahwa dia dikuasai oleh setan Menurut saya ini pernyataan menarik Dan seandainya ini benar Kata-kata ini, kata-kata ini Kata-kata Yahya ini punya konsekuensi yang besar Yang mungkin Yahya tidak sadar Coba saudara pikirkan ini Ada dua hal penting Pertama, Yahya mengaku mencelakai Kristen Kedua, Yahya mengaku Pada waktu melakukan itu, dia dikuasai oleh setan Maka dapat dikatakan bahwa setanlah yang berada di balik Semua serangan Yahya terhadap iman Kristen Nah, kalau ada setan yang menunggangi Yahya Lalu membuat dia menyerang Kristen Dalam hal ini menurut saya penting untuk kita memperhatikan Satu pernyataan yang menarik sekali Dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu pernah mengusir setan Dari orang yang sakit Atau orang yang kerasukan Lalu orang-orang farisi yang ada di sekitar situ Mengatakan bahwa Dia mengusir setan dengan kuasa Belsebul, penghulu setan Jadi Yesus mengusir setan dengan kuasa roh Allah Tapi dituduh Mengusir setan Dia mengusir setan dengan kuasa setan Lalu Yesus mengatakan Matius 12 ayat 25-26 Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Lalu berkata kepada mereka Setiap kerajaan yang terpecah-pecah Pasti binasa Setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah Tidak dapat bertahan Demikian juga Kalau iblis mengusir iblis Dia pun terbagi-bagi Dan melawan dirinya sendiri Bagaimana kerajaannya dapat bertahan Nah, Yesus menggunakan kata-kata ini Untuk membantah tuduhan orang-orang farisi Bahwa dia mengusir setan dengan kuasa setan Jadi maksud Yesus adalah begini Kalau disana memang setan Lalu saya mengusir setan dengan kuasa setan Ini berarti setan versus setan Setan melawan setan Setan perang melawan setan Kalau setan perang melawan setan Maka kerajaannya akan terbagi-bagi Setan tidak sebodoh itu Tidak mungkin setan betul-betul perang melawan setan Karena itu akan menghancurkan kerajaannya Karena itu jika yang disana itu setan Maka saya tidak mungkin Mengusir setan itu dengan kuasa setan Karena jika tidak Maka setan melawan setan Nah, kalau prinsip Yesus ini Bahwa setan tidak mungkin melawan setan Iblis tidak mungkin melawan iblis Dan Yahya mengaku Bahwa yang menguasai dia itu adalah setan Tapi pada saat menguasai setan Menguasai dia Dia menyerang iman Kristen Sekarang saudara pikirkan Setan di dalam Yahya Tidak mungkin menyerang Iman Kristen yang adalah dari setan Itu pasti akan menghancurkan kerajaannya Sehingga seperti Yesus Kalau disana setan Maka Yesus yang mengusir Tidak mungkin pakai kuasa setan Maka kalau ada setan Di dalam Yahya Yang menguasai Yahya Lalu menyerang Kekristanan iman Kristen Itu berarti Iman Kristen tidak mungkin dari setan Kalau iman Kristen dari setan Maka jadilah setan serang setan Setan tidak mungkin menyerang Yang dari dia Atau yang berasal dari dia Dan itu menunjukkan bahwa Iman Kristen sebenarnya Bukan berasal dari setan Iman Kristen itu benar Berasal dari Tuhan Dan itulah sebabnya Setan mau menyerang iman Kristen Dan dalam kasus ini Dia menunggangi Atau menggunakan Yahya Menguasai Yahya Dan itu Yahya Mengakui sendiri Dia mengakuinya Tapi mungkin dia tidak sadar konsekuensinya Ya Tapi waktu saya mendengar itu Saya merasa Wah Kalau pengakuan ini benar Maka itu semakin meneguhkan Bahwa memang Kalau iman Kristen Bukan dari Tuhan Bukan kebenaran yang sejati Tidak mungkin Setan Menunggangi Yahya Untuk menyerang iman Yang kita Percaya Nah ini Bagaimana Yahya Pikirkan ini Yahya Terima kasih Terima kasih.